Jadi guys, cowok ini membeli boneka cewek yang cantik banget Di rumah, dia memandangi boneka tersebut Boneka itu terlihat sangat seksi sampai membuat cowok ini jadi langsung menciumnya Dan setelah itu, kejadian aneh pun langsung terjadi Tiba-tiba boneka itu berbicara kayak gini Cowok ini pun langsung pergi dan tidur di kasurnya Tapi di dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seorang cewek Cowok ini langsung nyamperin si cewek tersebut Dan ternyata itu adalah boneka cewek yang dia beli Cowok ini jadi terbangun dan ternyata di atasnya sudah ada boneka itu dong Dia pun terkejut dan langsung membungkus boneka itu Setelah itu, dia langsung pergi mandi Tapi pas balik dari kamar mandi, dia kaget banget dong Karena boneka itu tiba-tiba saja sudah duduk di sebuah sofa Saat si cowok ini mau mendekatinya, eh boneka cewek itu malah nengok ke arahnya dong Sontak, hal itu membuat si cowok jadi takut dan pergi keluar Tapi yang terjadi malah asli ganya ke bawah lanjut part 2 Part 2 nih guys Setelah cowok ini ketakutan karena boneka itu Akhirnya dia pun keluar dan memanggil petugas keamanan yang ada di situ Mereka pun masuk dan ternyata di situ sudah tidak ada siapa-siapa Si cowok jadi bingung dan keheranan Petugas keamanan pun jadi marah karena merasa telah dibohongi Dia tidak peduli dan langsung segera pergi Setelah itu akhirnya si cowok ini membakar boneka tersebut Sambil memohon dan meminta maaf untuk jangan mengganggunya lagi Kemudian dia pun langsung pergi dan kembali ke rumah Di tengah jalan dia bertemu dengan anak kecil Anak kecil itu heran dan bertanya kepada ibunya tentang apa yang dibonceng cowok ini Dan si ibu pun menjawab dengan rasa kesal sambil melihat cowok tersebut Si cowok yang baru menyadari kalau boneka cewek itu bonceng di sepedanya Akhirnya dia pun kaget dan menyetirnya jadi gak seimbang gitu Dia berteriak-teriak sampai-sampai sepedanya menabrak kayak gini Dan akhirnya dia pun terpental bersama sepedanya itu Dia juga tersangkut di atas pohon kayak gini Aduh kasihan banget ya guys Ini dia foto yang harus kamu lihat setidaknya sekali seumur hidup Ini dia foto yang harus kamu lihat setidaknya sekali seumur hidup Terima kasih telah menonton!